Anda kembali berkabung di CNN Indonesia Breaking News. Gempa kembali terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada minggu malam pukul 21.56 waktu Indonesia Barat. Gempa bermagnitudo 7,0 terjadi di timur laut Lombok Timur. Titik gempa berada di koordinat 8,28 lintang selatan dan 116,71 bujur timur atau 30 km timur laut di Lombok Timur. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km. Dalam situsnya BMKG menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sebelumnya gempa bermagnitudo 6,5 terjadi di Nusa Tenggara Barat. Gempa yang terjadi minggu pagi sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Tenggara ini terjadi di kedalaman 10 km di wilayah Lombok Timur NTB. Gempa tidak berpotensi tsunami namun terasa sangat kuat hingga ke wilayah Sumbawa. Meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG menyebut hingga kini ada tiga gempa yang terjadi di Lombok Nusa Tenggara Barat pada minggu malam. Namun rangkaian gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Dilansir dari CNN Indonesia.com, gempa pertama dengan magnitudo 7,0 yang terjadi pada pukul 21.56 waktu Indonesia Barat dan berpusat di 30 km timur Laut Lombok Timur dengan kedalaman 10 km. Gempa kedua dengan magnitudo 5,6 pada pukul 22.16 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa ada di 8,35 lintang selatan dan 116,53 bujur timur atau 18 km barat Laut Lombok Timur. Gempa ketiga dengan magnitudo 5,8 terjadi pada pukul 22.28 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 23 km barat Laut Lombok Timur dengan kedalaman 10 km.